Saudara Jalan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini, saya, Hakim Tinggi Pengelolaan Tinggi Banda Aceh Akan mengambil sumpah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Oleh karena itu, sebelum saya mengambil sumpah Syedara Lun, Dr. Tegu Raja Kemanganan SHMH secara resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRA Dari Fraksi Golkar Sisa Masa Jabatan 2019-2024 menggantikan Hendra Budian Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Utama DPRA Pada selasa 27 Desember 2022 malam Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRA Seiful Bahri atau Ponyaya Dan turut dihadiri PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dan Unsur Forkopimda Aceh Sebelum dilantik Sekuan Suhaimi, terlebih dahulu membacakan surat keputusan mendagri Tentang peresmian pengangkatan Wakil Ketua DPRA Setelah membacakan SK, dilanjutkan dengan prosesi pelantikan dan pesijuk TRK dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yang diwakili oleh Hakim Tinggi Makaro Dahafat Lalu dipesijuk secara adat oleh Ketua Majelis Adat Aceh Yang diwakili oleh Wakil Ketua Pemangku Adat Prof. Syamsu Rijal Pusai pelantikan, PJ Gubernur Aceh, Ketua DPRA Dan diikuti Unsur Forkopimda serta anggota DPRA Memberikan ucapan selamat kepada TRK dan istri Yang diwakili oleh Ketua� Dr. Ketua Pemangku Adat Yang diwakili oleh Capipsi Terima kasih telah menonton! Suomi Tizi Terima kasih.